Saat misalnya, saat menyalakan mesin, apakah AC harus kondisi off? Saat teknis, enggak. Kalau AC sudah enggak dingin, lebih baik segera di-benerin. Paling cepat nih, mas. Yang mas temukan, paling cepat datang mobil kelasnya rusak. Agak susah sih, bukan sih, Pak Torek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ahabidya, bertemu lagi bersama Mandiri Auto. Kali ini kita masih di daerah Klaten, Jogja, arah timur. Jadi, Sobat Ahabidya yang biasa perjalanan ke arah timur. Kalau ketemu kendala atau memang ingin servis di sini, mobil Nissan, non-Ninsan juga dilayani. Insya Allah bisa terselesaikan ya, problem-problemnya. Nah, Sobat Ahabidya, apa yang mau kita bahas kali ini? Kita akan cari lagi Mas Hassan ya. Kita cari Mas Hassan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Wak Torek? Alhamdulillah, Mas Hassan. Yes. Saya tadi dari dalam. Oke. Ada tulisan Mandiri Auto. Iya. Kita naik-naik soal AC bisa enggak nih? Boleh, Wak Torek. Masuk aja, Pak Torek. Siap, siap. Soal Torek dia. Mari, mari. Kita masuk dulu ya. Nah, Assalamualaikum. Silahkan masuk, Pak Torek. Mas Hassan, kita banyak konten tentang AC. Ah, Pak Torek. Dibahas oleh Mas Hardy, Mas Elin, Mas Nafut gitu ya. Nah, Mas Haji. Nah, pertanyaan saya itu, apa, apa namanya, kewiasaan buruk dalam menghidupkan AC? Atau mungkin ada hal-hal mitos enggak sih sebenarnya? Oh, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Saya juga pernah beberapa kali ini, Pak Torek, nemuin. Bahwa kalau misalnya mau nyalain AC itu, blowernya dulu, baru, baru, apa namanya, temperaturnya di-onkan. Nah, iya. Atau saat menyalakan AC harus kondisi blowernya off, kita baru nyalakan mesin, matikan mesin juga, AC dulu baru mesin gitu. Nah, ini gimana nih, ini mungkin bisa jadi konten kita nih ya. Oke, kita bicara secara teknis ya, Pak Torek ya. Siap. Kalau misalnya saat menyalakan mesin, apakah AC harus kondisi off? Saya teknis enggak, karena saat posisi starter, di bagian kunci kontak itu, power supply hanya akan diarahkan ke bagian starter dan bagian mesin. Untuk bagian AC itu emang masih off. Jadi misalnya kita nyalakan dengan kondisi AC, nyala seperti ini ya? Iya, dua nih ya, dua. Kita sudah nyalakan. Nah, AC baru mau menyala setelah berapa saat. Tidak langsung? Tidak langsung menyala, jadi enggak ada membebani mesin itu, enggak. Kalau untuk mobil yang udah injeksi ya. Oh, tidak berlaku untuk semua mobil berarti ya? Kalau mobil yang lama, rangkaiannya itu kan masih rangkaian lama, sehingga begitu dinyalakan, otomatis serilnya langsung on. Oh iya, tidak ada. Smart apa namanya? Enggak ada logik dari ECU-nya. Iya, ECM-nya ya. Kalau ini kan masih pakai logik ECU, sehingga saat di-starting, AC meskipun ini posisi on, tapi dia power supply enggak sampai di kompresor, masih di-cut. Jadi aman? Aman, enggak ada masalah. Oke, apa lagi nih? Terus saat mematikan AC, saat mematikan mesin, AC harus kondisi off. Sebenarnya kalau misalnya terjadi lupa, mematikan mesin tanpa AC dulu sih, ya enggak masalah sebenarnya. Kalau lupa? Enggak akan rusak sebenarnya, Pak. Kalau baiknya? Kalau baiknya ya, tapi secara teknis enggak ada aturan seperti itu, Pak. Enggak ada aturan, enggak harus matikan AC dulu, baru matikan mesin itu enggak ada sebenarnya, Pak Topik. Oh itu enggak ada itu? Enggak ada kalau di dalam mana. Jadi sebenarnya kenapa sih kita harus matikan AC dulu, baru matikan mesin? Logika yang dibangun apa, mas? Logika yang dibangun mungkin beban mesin sudah endah dulu, AC itu kan beban kan? Oke, benar. Dimatikan dulu bebannya semua, nanti baru matikan mesin. Seperti itu sih fungsi. Ini yang lucu yang kemarin, mas. Gimana Pak Topik? Ini kan posisi AC lagi hidup nih ceritanya, ya kan? Satu, oke. Nah, terus tombol temperatur, itu sebaiknya di-fullkan ke kanan atau di-fullkan ke kanan. Di apa, di tengah, gitu kan? Atau mungkin dia di sini ya. Gimana sebenarnya posisi dari tombol temperatur ini? Kalau tombol temperatur ini kan secara teknis fungsinya adalah mengatur tingkat kedinginan dari AC. Jadi titik dinginnya itu diatur melalui tombol ini. Oke. Jadi kalau misalnya di sini berarti nanti enggak begitu dingin, tambah lagi nanti titik dinginnya lebih turun lagi, lebih dingin lagi, sampai di posisi full seperti ini dia paling dingin. Oke. Nah, otomatis dengan posisi yang paling dingin seperti ini, yang pertama adalah lamanya kompresor untuk klat itu lebih lama. Oh. Seperti itu. Hubungannya cuma masalah klat dan tidak klat. Nah, kalau yang, apa namanya, yang temperaturnya dingin, otomatis klatnya lebih lama. Lebih lama, karena dia mengejar untuk temperaturnya sampai titik yang dinginkan. Itu temperatur ruang ya? Temperatur ruang yang di sini. Iya, temperatur, istilah temperatur evap. Evap ya? Hmm, temperatur evap. Oke. Nah, pengaruhnya sebenarnya ke mana? Kalau dia itu terlalu lama nempel dan terlalu cepat lepas. Kalau terlalu lama nempel, otomatis, ya karena AC itu kan beban kan. Oke. Mesin ditambah beban pasti akan, yang pertama adalah konsumsi yang berbeban akan naik. BBM. Tapi kalau misalnya dibikin yang enggak sering di setengah, otomatis klat akan lebih kering bekerja. Jadi putus, nyambung, putus, nyambung gitu kan. Karena titiknya kan diturunkan, titik dinginnya. Iya. Jadi seperti ini, otomatis nanti frekuensi untuk kompresor untuk klat nyambung dan lepas, itu lebih cepat. Sehingga dia magnetnya untuk bekerja lebih keras. Lebih sering. Oke. Oke. Nah, kalau di sini lebih sering, BBM-nya lebih irit? Atau tidak? Secara logika sih, karena setelah itu mutus dan nyambung itu ada lonjakan injeksi sebenarnya. Tapi kalau kita baca di serial. Tapi kalau ngirit sama enggak sih, agak susah juga sih. Tapi kalau di yang saya baca, Mas. Hasan, disebutkan bahwa satu jam penggunaan BBM dalam sebuah kendaraan, dia idle ya, itu bisa menghabiskan minyak sekitar 2 sampai 3,5 liter per jam. Nah, berarti semakin kita menggunakan ini di bawah, berarti BBM itu akan lebih hemat dibanding kalau dia digunakan di maksimal. Seperti itu kah? Kalau kita baca di data monitor saat kita siapa-siapa di, apa, di scanner ya Pak Topik ya? Scanner ya. Kalau seperti ini, di posisi yang apa namanya, di posisi yang paling dingin. Ya. Ini kita bicara dengan AC yang normal ya Pak Topik ya, AC yang dingin ya. Oh, ini ceritanya AC normal. Kalau AC nggak normal, itu beda cerita lagi. Kalau misalnya ACnya sudah nggak begitu dingin misalnya, otomatis di posisi manapun, kompresor akan nge-clut terus. Karena dia akan ngejar dinginnya ya. Oh iya ya. Iya kan? Betul. Misalnya ada kebocoran di pipa. Oke. Sehingga freonya berkurang. Oke. Meskipun ini di posisi bawah atau di posisi full, dia kompresor akan nge-clut terus. Karena dia akan ngejar. Logikanya dia kan, oh ini belum dingin nih, kita harus clutting terus. Oh iya. Benar ya? Oh ada buahnya sama itu juga. Makanya kalau AC sudah nggak dingin, lebih baik segera di benerin. Karena kompresor akan bekerjanya lebih kuat kalau ACnya kurang dingin. Dia akan dipaksa mengupat terus untuk mengejar titik temperatur di F-Hub-nya. Begitu itu. Nah kalau AC normal? Kalau AC normal, kalau saya pribadi saya memilih untuk saya full-kan kalau Pak Topik. AC normal full? Iya. Karena alasannya ya Pak? Kalau saya, kalau saya ya pribadi-badi pribadi, kalau saya seperti ini kinerja clutchnya itu nggak terlalu sering. Oke. Jadi nyambung lama baru mutus. Oke. Nyambung lama baru mutus. Soalnya kalau yang di model, kalau yang di Evalia itu kan ada dampernya yang tiga itu kayak Elivina. Yang tiga titik itu. Nah itu dampernya itu begitu dia kena, apa namanya, putaran, dia akan istilahnya ngehentak. Ya hentakan yang berulang-ulang itu cepat rusaknya. Terak, terak. Nah gitu. Kalau dia terlalu sering akan mempercepat clutchnya itu rusak. Terusak. Oke. Tapi belum ada penelitian yang kalau dipakai dari situ akan rusak di sekitar kemah itu belum ada sih memang. Jangka panjang ini ya. Jangka panjang. Jangka panjang. Tapi ini sedikit melenceng mas. Mungkin agak pendek aja dibahas ya. Apa sih yang menyebabkan clutch itu cepat rusak? Ya itu sih. Posisi apa namanya, yang sering putus nyambung-putus nyambung, yang apa namanya, nggak terlalu sering. Itu dia akan bekerja lebih maksimal ya. Nah kan mas udah lama di dealer ya. Nah dulu kan berarti menangani mobil baru ke servis gitu ya. Nah itu paling cepat nih mas, yang mas temukan. Paling cepat datang mobil clutchnya rusak. Itu kalau Livina itu saya pernah jumpa itu kalau yang di Livina L10 itu di kilometer sekitar 100 ribuan. 100 ribuan itu berapa tahun tuh mas? 5? Ya 5 tahun. 5 tahun. Normal tuh nggak sih sebenarnya 5 tahun? Kalau saya rasa kalau 5 tahun sih normal Pak Tobi. Normal Pak Tobi. Karena kan kalau 5 tahun itu kilometer itu kan nggak mewakili. Ini di jaman sini Pak Tobi. Ya. Kadang-kadang mobilnya dipakai sering mat-mat-mat-mat, tapi mesinnya kan running hour-nya kan tinggi. Oke benar, 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 benar. Jadi ya tetep masih masuk sih Pak. Masih gitu loh. Siap. Baik. Nih Sobatopedia, ini pertanyaan terakhirnya ini. Jadi sebenarnya hal yang salah menggunakan AC itu apa? Nah kalau yang nggak bisa diperdebatkan lagi adalah yang salah-salah menggunakan AC adalah kita menggunakan AC tapi kita buka kaca. Nah itu yang salah. Itu masalahnya kemana mas? Masalahnya gini, kalau kita buka kaca, otomatis temperatur yang akan didinginkan di ruangan ini kan akan lama. Kompresor akan memompah terus, pumping terus, ya kan? Iya, iya, iya. Karena kan otomatis AC ini bekerja berdasarkan tekanan yang dicapai. Betul. Kalau kita buka kaca otomatis suhunya kan nggak dingin-dingin Pak Tobi. Iya, iya. Jadi kompresor akan kelat terus, dia memompah terus. Ya kalau akumulatif lama-lama kompresornya cepat jebol. Plus yang kedua adalah ACnya cepat kotor karena ada banyak debu. Nah debu itu nanti akan keisep di frame blower, frame blower ditiup ke evap. Nah itu akan ngumpul di itu semua Pak Tobi. Akibatnya evapnya berlendir, terus evapnya jadi mampet. Ha, seperti itu. Dampak buruk AC itu kalau saya bilang ya nggak hanya, itu saja Pak Tobi. Oke, siap. Nah ini, tapi ini agak melenceng mas Ashan nggak apa-apa ya? Boleh, nggak apa-apa. Nah, kan kita sekarang sering ketemu dengan kaca berembun ya? Iya, bener. Kaca berembun, ada yang di luar, ada yang di dalam. Betul. Nah, ini gimana mas Ashan nih? Kalau berembun di luar itu berarti misalnya saat siang hari Pak Tobi ya? Atau saat hujan. Hujan. Kalau saat hujan kalau berembun di luar, itu berarti saking dingin ACnya? Di dalam? Iya. Oh, beda apa namanya? Beda suhu. Kayak kita gelas es teh Pak Tobi. Ah, iya, iya. Itu kan yang dingin di dalam. Iya. Ampunnya kan di luar. Bener ya? Yang dingin yang dalam, yang panasan di luar. Yang kalau pas dingin itu ngembun kaca di luar adalah penjelasannya adalah temperatur di dalam mobil itu lebih dingin daripada di luar. Oh, oke. Jadi udara yang nempel di kaca bagian luar sini dia akan mengembun. Hmm. Kecuali kalau ada yang ngembun di dalam itu biaranya ACnya yang kurang dingin. Atau tanpa AC? Atau tanpa AC. Jadi udah dalam itu lebih dingin dari air lebih panas daripada di luar. Misalnya pas lagi hujan kan, kalau nggak pakai AC kan kacau nih embunnya banyak nih. Tapi di dalam. Nah itu karena temperatur di dalam mobil itu lebih panas daripada temperatur di luar. Kalau itu fisika sih Pak Topik. Sebenarnya. Nah, nggak ada solusi tuh? Solusinya kalau misalnya huapnya ada di dalam, embunnya di dalam, ya ACnya dibenerin. Oh iya, betul ya. Hmm, kalau nggak pasang AC. Mas Yajan, bisa ditutup konten kita ini dengan tips buat penonton HP dia. Yang sudah menyimak tentang hal-hal masalah di AC. Oke. Kalau masalah AC adalah yang berkaitan dengan AC. Yang kita bisa lakukan rutin adalah yang pertama sering membersihkan filter AC Pak Topik. Oke. Diversihkan kalau di kita kan kalau setiap gantuli kita pasti akan cek, kita pasti akan bersihkan Pak Topik. Biasanya itu filter AC itu mulai kotor dan nggak bisa dibersihkan itu di kilometer sekitar 30 ribu. Atau tergantung juga dari kondisi pemakai. Apakah dia sering buka kaca atau nggak, sering merokok atau nggak, itu pengaruh juga Pak Topik. Pertama filter AC. Yang kedua adalah kalau saat jalan mobil jalan, sebaiknya jangan dibuka kaca. Karena membuka kaca itu yang pertama akan ada kotor masuk. Yang kedua adalah membuka kaca itu justru akan menambah drag. Drag itu istilahnya kalau dalam bahasa teknis itu mobil tertahan. Sehingga nggak sebut. Oh iya iya benar 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 benar. Nah itu menaikkan konsumsi bahan bakar Pak Topik. Oh siap. Hambatan ya. Hambatan ya. Hambatan Pak Topik benar. Baik. Seperti itu saja yang mau kita sampaikan. Ya siap Pak Topik. Baik. Terima kasih Mas Yasa. Oke Pak Topik. Terima kasih Pak Topik. Semoga informasi yang kita bagi bisa membuat penonton tenang semua ya. Ya aman sih Pak Topik. Dan komentar silahkan berkomentar di sini. Nanti kita akan jawab semaksimal. Memampu kita ya Masya. Dan. Oke satu lagi Pak Topik. Hah apa itu? Kalau AC sudah nggak dingin. Segera diperbaiki. Oh. Soalnya kalau AC sudah tidak dingin atau kurang dingin. Terus dipaksa terus. Otomatis nanti si kompresor akan terus memompah freon. Karena kan yang dicari adalah titik dinginnya. Betul. Nah itu kalau kompresornya cepat rusak Pak Topik. Di Mandiri siap mengerjakan AC? AC insya Allah kita bisa Pak Topik. Alhamdulillah. Baik Sobatopedia silahkan segera merapat ke Mandiri Auto. Baik Sobatopedia terima kasih. Oke Pak Topik. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.